Ya, maksid pertama apa Al-Batuniyah? Berubah ma? Ta'kun wa nasi la ya'rifuka anna ka ta'kun Nah ini, dosa yang besar Gak ada yang tau kamu minum, seduk dikit Dan lain sebagainya, sedikit Sengaja, dan lain sebagainya, ada yang tau Dan tau itu bidosa, tapi masih dilaksanakan Terus dosa yang batin Yang tadi-tadi, kembali seperti sholat, sama Hasud Hasud, dingki Ya, apapun penyangkit hati, itulah batin Dan itu sir siam, begitu pun sir sholat Kelebihan puasa, ya Sirnya double Di dalamnya sir sholat Sir qiyamul lair Sir kliqlatul quran Kullu asraril furud As'al ibadah Masuk dalam sir puasa Itu kelebihan puasa Kalau itu sir-sir itu batin Meninggalkan penyakit hati ini Gak ikhlas Ya, disuruh Jaga di pintu gerbang Lockdown sana Gak ikhlas Gak ada to'am Kalau gak ada to'am Gak mau sana dan sebagainya Gak ikhlas Itu apalagi-lagi puasa Subhanallah, luar biasa Ya Ini sir Di pondok al-amin ini Guru Siapapun Murid Sentri Tidak ikhlas Itu sama dengan Nyawanya Ruhnya Gila Karena nyawa Panca jiwa Yang utama Di pondok ini adalah Gak ikhlasan Ya Maka Kalau dia sudah ikhlas Maka dia hatinya Suci Ya Suci dalam arti itu Sekral Sekral dalam arti itu Jauh dari kotoran Kotoran dalam arti Maksiyah Ada istilah gitu Iman itu naik Iman itu Mata yazid Salah satu ulama Tasawuf Menyampaikan Yazidu Bitarkil Maasi Al-imanu yazidu Bitarkil Bukan nampak ibadah Bukan Terkil Maasi Wal-akhassu Maasi Al-batinia Yang paling khusus Kamu bisa naik Iman adalah Maksiyah yang Bibah Batin Gak ikhlas Males Beribadah Duh Oh pantas Orang ngerjakan Semangat Ya Karena niat awal Innamal Amal Bin Mengerjakan Ibadah Semangat Niat Khatam Quran Niat Kadang niat Ada niat duniawiya Ada niat Akhra Akhra Akhrawiya Duniawiya Kadang-kadang Bisa memberi semangat Akhirnya mencapai Dunia Akhirat Makanya Abana'atina Fid dunia Asana Fila Gak ada doa Abana'atina Fila Akhirati Hasana dulu kan Dunia dulu kan Fid dunia Maksudnya Niatkan Niat dunia ini Adalah Motivasi Untuk Menuju Akhir Akhirat Amal kita Dunia ini Adalah wadah Amal kita Itu di dunia Maka untuk Menuju Akhir Akhirat Maksudnya Gimana Pertama Kita Khatmin Quran Umpamanya Di akhir Quran Kita Doakan Orang tua Mereka Ada yang Meninggal Itu niat Kuat Dapat Pahala Akhirat Karena Memuliakan Amalan Yang muli Dapat Pahala Meskipun Niatnya Untuk Orang tua Mulia Kan Baik Faham Tasawuf Lagi Insir Sir Bagaimana Merjakan Istiqomah Tiap Wayang Kusul Iman Dikat Seratil Ma'asih Jelas Itu Dikat Seratil Ma'asih Ma'asiat Itu Banyak Tapi Ma'asiat Apa Iman Itu Turun Al Ma'asihah Al Batin Nia Gak Ikhlas Ngantuk Gak Jalan Akhlak Ta'alim Ta'alim Dan lain Sebagainya Mendiamkan Kawan Teman Mungkar Berbuat Maksiat Itu juga Maksiat Bukan hanya Dia berbuat Maksiat Mendiamkan Mendiamkan Tidak Amal Ma'ruf Nahimu Mungkar Itu Ini juga Semuanya Ini semuanya Adalah Asir Kalau dia Dapat Semuanya Dia Insyaallah Alhamdul Dia tulis Saya Bismillah Khatman Al-Quran Dalam ini Saya Solat Tarawih Lengkap Gak Kabur 20 Berapa 3 Kaburnya Setelah Kunut Aja Karena ingin Setelah Tahajid Melengkapi Kunut Boleh Tulis Gak Apa-apa Mudah-mudahan Kalau Apa yang Kamu Tulis Tentukan Sebagai Motivasi Sebab Ibadah Maka Kamu Akan Ditulis Bilau Hil Mahfud Insyaallah Amin 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 Rabban Alamin Jadi Ada Dua Jenis Dalam Ibadah Al-ibadah 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 Al-ba Al-batin Ini sih Apakah termasuk Haji Iya Apakah termasuk Zakat Iya Iya Sekarang Pemberian Sadoko Lagi Ngetrend Sambil Di Posting Foto Iya Jadi Jangan Menyakiti Yang diberi Sadoko Dengan Caramu Seperti Itu Ya Memberi Sadoko Tapi posting Apa Foto Dulu Tersiksa Orang Yang Di Posting Di Publikasi Facebook Apalah Semua Media Cetak Media Masa 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 Menyakitkan Ini Terjadi Begitupun Zakat Ya Dan Lain Sebagainya Ya Kalau Bisa Ditulis Ada tulisannya Nama Tulis Saja Hamba Allah Nah Ini Hebat Bagus Ya Hamba Allah Tapi Ikhlas Karena Jumlahnya Besar Karena Kalau Jumlahnya Besar Ini Setan Mengganggu Aduh Banyak 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 Harus Ada Nama Saya Disitu Ini Sir Kalau Kamu Hatinya Masih Kurang Puas Sir Nggak Dapat Pahalanya Kosong Maka Kalau Sir Nya Batinya Dosa Malah Nggak Dapat Dahirnya Hilang Faham Ya Pahala Dahirnya Kan Sudah Rukun Syaratnya Lengkap Salat Iya Tapi Kalau Sirnya Kamu Niatnya Kamu Bukan Karena Allah Niatnya Kamu Karena Menyakitkan Malah Yang lain Sebagainya Kamu Akan Diambil Ya Dosamu Itu Diambil Oleh Orang Itu Orang Dapat Pahala Orang Itu Yang Kamu Menyakiti Itu Subhanallah Hati Hati Dalam Ibadah Mudah-mudahan Hari ini Jadi Ibadah Yang Sempurna Insyaallah Dan Dikabul Kena Dari Allah Subhanallah Niatkan Bulan Suci Ini Diangkat Insyaallah Segera Penyakit Tahun Ini Insyaallah Amin Rabbal Alamin Diangkat Sejauh-jauhnya Dan Yang Paling Utama Niatkan Wahai Pahara Penghuni Pondok Mudah-mudahan Santri Al-Amin Kembali Sesuai Dengan Waktunya Tanpa Ada Halangan Insyaallah Amin Rabbal Amin Kita lagi Mikir Keras Bagaimana Caranya Santri Kita Kembali Dengan Baik Sebagaimana Kita Antar Ke Orang Tuhanya Dengan Baik Begitupun Juga Orang Tua Menyerahkan Kembali Ke Pondok Dengan Baik Insyaallah Demikian Apa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Yang Dua Saja Ini Sudah Masyaallah Luar Biasa Dalam Buku Imam Ghazali Yahya Disitu Disebutkan Semuanya Apa Saya Sampaikan Asrar Setiap Judul Beliau Yang Fikih Hajj Solat Terus Zikir Malah Zikir Ini Sir Sebenarnya Tapi Ada Asrar Di Dalam Sir Itu Juga Pertingkat Kalau Cerita Panjang Belum Habis Habis Jadi Dalam Sir Ada Sir Lagi Nah Bahkan Sombonglah Orang Yang Merasa Sir Sudah Dapat Faham Sombong Gak Dapat Apa Kalau Masih Kalau Sudah Ada Merasa Saya Dapat Sir Saya Gak Hasut Saya Gak Dingki Saya Gak Nyekitin Orang Astagfirullah Itu Namanya Sombong Sombong Sama Siapa Memang Gak Ada Yang Tahu Sombong Sama Melaikat Nyatat Ini Catatan Ngomong Sendiri Alhamdulillah Bisa Pakai Alhamdulillah Itu kan Bahasa Bahasi Supaya Meloloskan Niat Yang Sesungguhnya Apa Alhamdulillah Saya sudah Sadaqah Ngomong Sendiri Ya Dalam Bahasa Tasawuf Itu Sombong Gak Dapat Sir Sudah Diam Saja Jangan Bicara Diam Alhamdulillah Sudah Bahkan Tidak Ada Fikiran Itu Cukup Gak Ada Hilangkan Udah Katam Quran Selesai Alhamdulillah Masyaallah Sampai Tasyakuran Undang Tasyakuran Apa Sudah Selesai Katam Quran Tadi Berapa Juz 30 Alhamdulillah Ngasih Tau Orang Lagi Alhamdulillah Itu Sir Sombong Faham Gimana Pak Kita Tasyakuran Dia sudah Kasih Tahu Tasyakuran Nanti Nanti Kasih Informasinya Penasaran Kan Yang ikut Tasyakuran Ya Sudahlah Tahu Sendiri Nanti Paling Bagus Memang Ya Tidak Disampaikan Tapi Kalau Untuk Supaya Tidak Jadi Fitnah Nah Beda Tidak Menjadi Fitnah Maka Disampaikan Tapi Jangan Nada Sombong Bahasa Sombong Alhamdulillah Kemarin Sudah Lancar Ibadah Di Tanah Suci Sudah Tidik Sudah Jangan Cerita Lagi Saya Dua Alhamdulillah Kayaknya Terkabul Wah Kayaknya Bahasanya Sudah Sombong Kayaknya Terkabul Tadi Saya Dua Saya Menikah Kayaknya Sementer Lagi Ternyata Sampai Umur Tidak Berdapat Juga Ini Sombong Sombong Tidak Dapat Sir Ini Saja Bahasa Bahasa Tingkah Yang Kita Harus Hati Hati Itu Bukan Hanya Berlaku Kepada Yang Pemuda Pemudi Santri Mu'alim Da Ustaz Semua Tanpa Terkecuali Tanpa Terkecuali Semua Sampai Kita Di Ambil Ruh Kita Sampai Menjelang Ruh Kita Kita Merasa Sudah Alhamdulillah Sudah Puas Jangan Astagfirullah Malah Kita Selalu Air Mata Berdening Nangis Basah Masjid Sujud Kita Sejadah Kita Karena Kita Merasa Kurang Kurang Dan Kurang Itu Rahasianya Ustaz Asef Hafal Quran Hanya Dua Minggu Setengah Karena Merasa Kurang Bersyukur Ini 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 Saya Sampaikan Insyaallah Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Betul-betul Sirnya Mudah-mudahan Masuk Insyaallah Amin Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Terima kasih.